Ini gimana ya tersebut untuk sosialisasi vaksin selimutmu? Dari sisi promosi kesehatan, ya tentu saja tugas kami adalah bagaimana mensosialisasikan vaksinasi yang akan hadir ini agar masyarakat bisa memahami bahwa itu penting bagi mereka. Karena banyak juga berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menolak vaksin tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat direk kita di koloni dalam acara untuk mengucapkan COVID. Dan tentunya di depan saya telah hadir 3 darah sumber yang pertama Ibu Hedja Demi, selamat pagi. Selamat pagi. Ada Ibu Demi, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Semuanya pabat sehat ya? Selamat pagi. Kalau kita mengumumkan, disana ada bidang protes, ada biasanya juga ya, terkait E2P ya. Nah, kita untuk sekarang mengupas tentang, dan sisi kontes ya, di masa pagi COVID-19 ini bisa dijelaskan kepada ini untuk kontes ke... Oke, siap. Selamat pagi, teman-teman semua. Barangkali sebelumnya saya sampaikan, semoga Bapak dan Ibu semua sehat loafia dan selalu bahagia. Baik di awal pertama mungkin saya akan sampaikan, Dinas Kesehatan Bapak Atenci Anjur dalam hal ini memiliki beberapa bidang. Nah, tadi disampaikan ada bidang kesehatan masyarakat, ada bidang P2P, ada bidang pelayanan kesehatan, ada yang KES, ada juga bidang SDK, sumber daya kesehatan. Nah, Promkes adalah salah satu seksi yang ada di bidang kesehatan masyarakat tentunya. Nah, dalam kesempatan ini, barangkali dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19, tentunya kami dalam hal ini bidang kesehatan masyarakat khususnya di sesi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat itu lebih kencang lagi untuk bekerja karena kita harus meng-sosialisasikan, meng-edukasikan terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi, Promkes yang ada di bidang kami ini adalah di bawah kepala seksinya adalah Bu Liste, kebetulan Bu Liste hari ini hadir, dan mungkin nanti beliau juga akan menyampaikan tentang apa sih peran Promkes, yang jelas Promkes ini bagian dari bidang kesehatan masyarakat. Di bidang kesehatan masyarakat juga, selain promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, di situ ada seksi yang menggeluti atau menangani permasalahan ataupun program-program terkait dengan kesehatan lingkungan. Lalu juga ada kesehatan kerja dan kesehatan olahraga, ada kesehatan keluarga dan juga gizi masyarakat. Jadi, di bidang kesehatan masyarakat itu sangat komplek, di situ lebih banyak program-program bagaimana siklus hidup manusia itu harus selalu dalam kandisi sehat. Di luar itu, di bidang P2P tentunya ada seksi yang menangani permasalahan hal-hal yang terkait dengan penanganan penyakit menular. Yang dalam hal ini Bu Dewi, yang kepala seksinya, dan juga ada penyakit tidak menular. Dan satu lagi adalah terkait dengan surfalan dan imunisasi. Ya, itu mungkin perkenalan untuk Bapak dan Ibu semua terkait dengan bidang-bidang yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Cian. Oke, sangat menarik Bu ya. Tadi penjelasan kami boleh dilihat ini. Dan tentunya kalau misalkan tetapi masih dalam pandemi COVID-19 ini, 3M jangan lupa. Dan untuk dari mungkin ke Bu Lister, terkait dari promkes sendiri, tentang untuk sosialisasi promosi, bukan promosi, sosialisasi tentang promkes 3M ini, apakah sudah tersentuh ke masyarakat Bu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit saja memberikan gambaran ya, sejak pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia, mungkin Kabupaten Cianjur sejak bulan April ya, 2020, kita juga sudah mulai gencar yang melakukan berbagai antisipasi, selain regulasi berkaitan tentang ketetapan, bahwa Kabupaten Cianjur juga menjadi salah satu kabupaten kota yang dilaksanakan saat itu PSBB ya, Pembatasan Sosial Berskala Besar. Juga kami menyertakan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk memutus rantai penularan COVID-19 tentunya. Ya, 3M adalah salah satu bentuk gerakan yang kami lakukan. Di luar itu sebetulnya banyak cara-cara lain yang kita lakukan. Selain tadi, kita punya satu program edukasi jejaring media sosial yang memang satu metode yang paling tepat untuk dilaksanakan pada kondisi pandemi COVID-19 di mana kita semua tidak bisa langsung berada bersama-sama dengan masyarakat karena pembatasan physical distancing yang tidak boleh terjadi. Nah, kemudian EDJMS ini menyelenggarakan selain live streaming, kami juga punya media online-nya juga ya, Instagram-nya, kemudian juga ada Facebook-nya. kemudian selain itu kegiatan yang memang bersifat panggung edukasi juga dengan pembatasan, apa namanya, dengan masyarakat tidak terjadi, apa namanya, berbaur ya, supaya tidak terjadi kerumunan, itu panggung edukasi kita bikin live juga sama ya, melalui EDJMS. Jadi, 3M itu dilakukan dengan berbagai cara atau strategi komunikasi yang kita lakukan. Jadi, tapi jangan lupa, kita ngomong 3M, 3M, apa sebetulnya 3M? Jangan-jangan, nggak tahu juga nih. Jadi, gerakan senantiasa memakai masker, itu tuh setiap hari Rabu ya kita, Bukal Bin melaksanakan wawar berkeliling dan pembagian masker kepada masyarakat, khususnya yang tidak memiliki, atau tidak memakai ya, tidak memakai masker di jalan, kita langsung tegur tuh, harus pakai masker, bahkan langsung diberi juga. Kita ribuan masker, senantiasa kita berikan hampir seribu ya setiap kali. Saya pun pukul bagian nih. Nggak usah, karena banyak ya. Udah pakai KN95 juga ya. Kalau yang kita bagikan itu kan dari kain ya, masker kain. Kemudian yang kedua, cuci tangan ya. Itu juga kita senantiasa kampanyekan melalui media audio, wawar ya, sehingga mereka tidak hanya terinformasikan tentang harus mencuci tangan, tapi langkah-langkah yang efektif, yang benarnya juga seperti apa. Kemudian yang terakhir ya, jaga jarak ya. Itu menjaga jarak, juga ya kita lakukan dengan berbagai sosialisasi melalui radio juga, wawar, dan lain-lain. Saya kira itu kaitan tentang promosi kesehatan. Kalau misalnya tadi menjelaskan sangat detail, bahwa sekarang ada mesesnya, sekarang udah punya program untuk, contoh, elektrisial ya, untuk di progres. Nah, ini sejauh ini, kalau tadi kan membagi-bagi kan juga masker, kesehatan dengan sosialisasi juga ya, penerapan. Nah, untuk kesadaran dari masyarakat sendiri dan penyanyang dari pandangan promes. Dari pandangan promes dulu. Oke. Dari pandangan promes, emang bukan sebuah tugas yang sederhana ya, menyadarkan perilaku masyarakat ya. Sebetulnya sudah lama kita dengan berbagai cara, kalau bilang jungkir balik, udah jungkir balik ya. Kita mensosialisasi kan 3M ini kepada masyarakat. bicara kesadaran barangkali kembali ke orangnya ya. Betul, satu kembali ke orangnya. Kalau lihat presentasi, kita mungkin masih ya 60% lah ya masyarakat kita. Patuh terhadap protokol kesehatan yang berkaitan dengan menggunakan masker. Ya, seperti itu. Terima kasih Ibu Leste dan Ibu Jani tadi sudah menjelaskan bagaimana di kontes dan mungkin saya ke Udewi. Udewi ini kan masih di masa pandemi ya. Kalau misalkan di bidang P2P ya. Nah, ini terkait dari bidang Ibu Dewi sendiri untuk peran dalam 3M ini di masa COVID-19 ini seperti apa Ibu? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait kelihatan di bidang P2P memang tahun dari keselamatan itu tahun P2P ya, Pak. Nah, karena tapi kita ambil lah semua bidang itu berkonstitusi, bersatisfasi bergantung tangan. Nah, karena kejadian COVID-19 ini ternyata terjadi ya. Ya. Di tahun 2020. Betul, sedang-dus tahun ya? Iya. Dari setahun. Ternyata dari Maret kita ke awal P2P dan Maret sekarang dan Januari Jumat Tiduari. Nah, itu untuk penanganan atau perang kita di penanganan COVID-19 ini fokusnya kita ada di tiga P sisi lainnya ya. Pertama P, pertama itu P. Kita untuk mengetahui bahwa masyarakat atau siapa orang-orang berpenyakit COVID-19 dengan melakukan P. Di awal-awal kita memang melakukan dengan PAPID Test Antibody ya, pada awal. Sekarang kita sudah melakukan swab PCR Nah, gimana itu pelaksanaannya kita di pemeriksaannya bisa di rumah sakit ya, di rumah sakit timacan kemudian ke laki-laki sedapto finci itu yang kita lakukan kemudian sekarang juga kita sudah pada pada 2021 ini sudah melakukan tes antigen nah, itu juga salah satu syarat untuk kita bekerja seluar daerah untuk antigen nah, yang kedua kita tracking dimana hasil tes yang positif kita lakukan tracking untuk keluarganya kontak eratnya nah, siapa saja kontak erat yang positif itu siapa yang disebut kontak erat itu kontak erat itu orang yang ketemu dalam jarak satu meter dalam waktu kurang lebih 15 minit 5-15 minit nah, itu kita tracking tracking di data itu yang sebaiknya memang satu orang itu berbanding 30 orang 30 orang 30 orang yang kontak eratnya kita periksa nah, itu memang kalau kita kalau kontak eratnya itu berkejala kita periksa visian kalau yang tidak itu kita isolatkan mandiri di rumah selama 40 orang sebetulnya sama-sama juga ya, kalau kita kan mencici tangan kalau ini kan menguras menutup dan mengukur ya kita kembali ke Bu Wajita ini ini kita ada tentang sosialisasi bisa untuk isolasi ya dan memang kalau misalkan kita lihat kita sudah full ya karena isolasi mandiri isolasi dari khusus yang di masyarakat yang sudah bisa terlalu beribad nah terkait isolasi ini seperti apa nih Bu bisa buat oke baik sebelum masuk di isolasi barangkali saya merangkum sedikit ya terkait dengan bagaimana pengelolaan atau penanganan covid-19 ini ya kalau tadi kita kenal dengan 3M itu adalah upaya pencegahan pencegahan ini dengan 3M memakai masker mencuci tangan menjaga jarak dan juga ada program lagi pemerintah itu selain 3M ada vaksinasi dan juga 3T yang 3T tadi yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi ya imunitas tracking dan treatment jadi ketika memang dari 3M itu adalah upaya-upaya pencegahannya melalui sosialisasi dan edukasi lalu juga pemberian vaksinasi dan juga untuk 3T yang tadi adalah ketika kita melacak dimana saja dan menelusuri lalu memberikan treatment atau implementasi nah terkait dengan situasi dan kondisi saat ini di Kabupaten Cianjir angka covid-19 atau orang pasien terkonfirmasi itu memang sekarang sangat banyak ya sangat banyak angkanya cukup tinggi dan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk penanganan masalah covid ini dari rumah sakit rumah sakit yang kita miliki rumah sakit Unu Cianjur rumah sakit Sayang ada rumah sakit Cimakan dan juga rumah sakit RSDH itu semua dijadikan tempat-tempat untuk ruang isolasi perawatan untuk mereka yang terkonfirmasi dengan gejala berat nah di luar itu pemerintah juga telah menyediakan ruang isolasi yang terpusat dua tempat yaitu di Bumi Ciherang dan satu lagi BPK Puciloto nah saat ini kondisinya itu sudah penuh nah sementara kasus yang terjadi di Kabupaten Cianjur dari 1800 berapa ya 1800 kalau tidak saya sekarang ya 1881 ini ketika dilihat angka kesembuhannya sudah di 50% lebih jadi artinya ada sekitar 50% ini yang masih dalam kondisi sakit terkonfirmasi nah yang 20% ini sudah tersebar di di tempat-tempat isolasi dan di rumah sakit nah yang di rumah sakit dan di tempat isolasi itu sekitar kurang lebih ada 400an ya 400 yang bisa ditangani di luar itu dari 50% kasus itu masih ada di luar artinya di lapangan mereka harus melakukan isolasi mandiri nah isolasi mandiri ini adalah sebuah upaya dalam bagaimana kita memisahkan antara orang yang sakit dengan orang yang sehat nah isolasi mandiri itu bisa dilakukan di rumah ataupun di tempat-tempat yang bisa disediakan oleh pemerintah desa dalam hal ini Bapak Bupati Cianjut telah mengeluarkan instruksi intruksi Bapak Bupati menindak lanjutkan intruksi gubernur nomor 8 tahun 2021 ya 2020 ya 2020 ya nah di penyak lanjutkan intruksi Bapak Bupati nomor 1 tahun 2021 dimana Bapak Bupati mengintruksikan agar Satgas Kopi di tingkat kecamatan itu lebih optimal bekerjanya dan juga setiap kecamatan atau desa menyediakan rumah-rumah isolasi baik itu yang ditunjuk adalah sebuah tempat yang ada di balai desa atau di aula desa ataupun di rumah-rumah masyarakat yang memang tentunya ada persyaratannya syaratnya harus apa saja nanti kita akan bahas bagaimana persyaratan untuk rumah isolasi tersebut yang jelas yang pertama adalah tentunya mendapat apa namanya izin dari pemilik rumah kalau memang itu di rumah dan juga ada standar yang lainnya misalkan dia memiliki kamar mandi memiliki istilahnya tempat tidur dan segala macemnya karena tidak mungkin kan hanya ditempatkan di satu ruangan di gelap tanpa ada tempat tidur tanpa ada tempat mandi dan lain-lainnya jadi ruangannya kan nanti tersendiri kalau di desa itu kan tentunya tidak akan sebanyak di pusat isolasi kalau di pusat isolasi kan semua dari berbagai kecamatan dan desa itu masuk kalau semua desa memiliki tempat isolasi tentunya tidak akan terlalu banyak misalnya disitu ada 2-3 orang yang terkonfirmasi masuk di ruang isolasi tersebut diawasi oleh tim saddas COVID dan juga puskesmas di dalamnya untuk melakukan pengawasan dan pemantauan disitu tentunya partisipasi masyarakat dalam hal ini kita sangat butuh sekali dukungan dari masyarakat agar apa agar program penanganan COVID-19 ini bisa kita selesaikan dengan baik dan semua apa namanya pasien-pasien bisa pertangani dengan maksimal dan bisa melewati masa masa apa namanya terkonfirmasinya dia bisa selesaikan dengan baik di bawah pengawasan teman-teman dari puskesmas untuk pemberian obat-obatan ataupun pemantauan kesehatan yang lainnya nah dukungan dari masyarakat juga ini sangat dibutuhkan dimana masyarakat harus bahu-membahu dengan pemerintah untuk mensupport karena ketika mereka yang terisolasi tersebut dia memang tidak boleh tidak boleh keluar tidak boleh keluar rumah tapi kan dia perlu makan ya enggak perlu makan dia perlu apa perlu minum nah bagaimana perang serta masyarakat disitu bergabung untuk bergotong royong membantu mensupport mereka nanti ada nanti ada petugas yang memang ditugaskan untuk bisa memantau disitu tentunya dengan fasilitas atau sarana alat pelindung diri yang dipakai oleh petugas tersedut yang melakukan pemantauan atau pengolasan di ruang isolasi itu barangkali sangat menarik kalau misalkan isolasi mandiri kan ada di rumah masing-masing ini untuk menghilangkan stigma dari masyarakat kadang-kadang wah gimana ya nah itu untuk menghilangkan stigma masyarakat ini seperti apa isolasi mandiri itu bisa di rumah sendiri atau di ruang tadi terpusatnya di tempat desa nah stigma negatif terkait dengan covid-19 ini yang tentunya mungkin saya harus sampaikan bahwa covid-19 ini bisa menyerang siapa saja bisa menyerang semua umur dan bisa menyerang dari berbagai kalangan jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa oh itu covid itu air tidak covid itu bukan air karena covid itu bisa disembuhkan bisa disembuhkan mereka bisa melewati masa itu dengan catatan mereka selalu meningkatkan perilaku di presiden sehat selalu meningkatkan imunitasnya dan selalu bahagia tentunya inilah salah satu upaya yang harus ditekankan atau disampaikan kepada para pasien dan juga kepada masyarakat mereka tidak boleh dijauhi orangnya tapi jauhi penyakitnya dengan protokol kesehatan harus dihibur supaya imunitasnya meningkat disupport jangan karena tadi saya bilang covid itu bisa menyerang siapa saja ya apalagi kita memiliki stigma negatif siapa itu kita kena nanti kita dijauhi apa kita enak tidak juga kan ya gitu jadi mari kita support mereka yang terkonfirmasi tapi kita tetap selalu melaksanakan protokol kesehatan untuk membatasi memproteksi diri kita supaya tidak terkena kadang-kadang kan masyarakat gitu susah ya takutlah jangan jalan sampai ada yang ngambil sendalanya mirip-mirip mau gak mau berarti gak paham dia gak tahu berarti gak paham bagaimana cara penularan covid-19 kalau mereka paham tentang bagaimana menularan covid-19 mereka tidak akan seperti itu kalau misalkan soal rapid test mungkin ibu Dewi bisa ya tadi rapid test dari ibu Dewi sendiri bu untuk rapid test ibu kalau di lapang masih ada gak dari masyarakat yang wah gak mau rapid test atau enggak gitu masih ketemu gak terus cara men-sosialisasikan seperti apa ibu Dewi baik untuk pemeriksaan rapid test memang sekarang kita sudah untuk dua hidup tadi ini sudah tidak di penelanjikan sekarang scourge sama antigen pak nah itu memang beberapa kontak rat memang ada yang malas ya tapi kita jelaskan tadi bahwa untuk penentuan memang banyak sekarang kasus-kasus itu yang tidak bergejala tapi setelah di-triksinya ternyata ada virusnya nah itu makanya kita tukar kontak rat yang positif pasti indokasi bahwa kita harus sayang pada diri sendiri dan sayang pada keluarga dan sayang pada masyarakat karena kalau kita sehat-sehat saja nih ternyata di dalam tubuhnya ada virus itu berarti dia bisa perluas dan bisa mengeluarkan nah sebetulnya gampang itu cara pengelolaan akhirnya tadi dengan 3M kenapa kita berjarak lebih dari 2 meter karena si virus itu secara nasi lari kan bisa tidak lecet lebih dari 2 meter jadi bukan perintet betul ya prosesnya itu bukan berarti dijauhi tapi kita kita boleh dengan berjarak 2 meter itu bisa berkomunikasi masih bisa kedengarannya kalau kita ngomong 2 meter masih boleh jadi jangan ditinggalin di satu tempat tanpa dilihat yaudah dia pasti akan terhurup tidak bahagia tadi kalau misalnya Bapak DOR 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 nah karena masih ada sih beberapa orang yang menolak tapi kita edukasi dengan tadi bahwa pentingnya penentuan diagnosa itu dengan pemeriksaan kalau tanpa pemeriksaan pasti tidak tidak akan terlihat nah tapi dengan bahwa 700 misalnya itu juga selain untuk kita tahu status kita tapi tadi supaya kalau tahu itu kita tidak bisa mencegah untuk penelaran kalau alat ini alat rapi itu kan mungkin kalau memang betul ya itu biasanya membutuhkan berapa kalau rapi selain itu ya untuk sampai sekarang di Cianjur itu kita sudah memiliki 30 ribu nah itu sebetulnya secara rumusnya kita 1% dari jumlah penduduk kalau kita 2 juta di maru seperti 22 ribu ya kemudian sudah memenuhi kita untuk sebetulnya saya berarti ibu ya bagus sekali menarjah dengan tadi ibu dengan edukasi edukasi terus dikasih penelasan masyarakatnya jadi memahami lagi ya terkait ini pasien ini pasien ini gimana ya terkait untuk sosialisasi vaksin ini ya baik mungkin yang saat ini akan kita hadapi adalah kehadiran vaksin ya vaksinasi untuk penyelenggaraan kegiatan vaksinasi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Cianjur dari sisi promosi kesehatan ya tentu saja tugas kami adalah bagaimana mensosialisasikan vaksinasi yang akan hadir ini agar masyarakat bisa memahami bahwa itu penting bagi mereka karena banyak juga apa namanya berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menolak vaksin tersebut tetapi Alhamdulillah sih sebetulnya di Kabupaten Cianjur selain regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah baru saja kemarin hadir surat edaran tentang pentahapan pemberian imunisasi yang mungkin nanti bisa dijelaskan dari Bukabir atau Budewi jadi pemerintah daerah Pak Bupati sudah memberikan surat edaran yang doang kepada masyarakat agar berpartisipasi untuk menjadi bagian penting dari pemberian vaksin ini karena imunitas tidak akan terjadi kalau banyak masyarakat yang menolak untuk diberikan vaksinasi kemudian selain kami memberikan pemahaman untuk meng-counter halak kami juga melakukan rencananya nanti live streaming dengan MUI masyarakat di kita sangat percaya sekali ya terhadap tokoh yang mereka memang percayai salah satunya itu tokoh agama sehingga nanti mudah-mudahan akan ada apa ya pemberian imbauan juga ya dari MUI kalau dalam bentuk surat rekomendasi sih sudah keluar sudah ada juga bahwa MUI mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam vaksinasi ini kemudian barangkali berbagai media baik itu media cetak kemudian juga media elektronik betul short video kemudian juga berbagai tayangan-tayangan yang bisa insyaallah yang bisa mengedukasi masyarakat di Kabupaten Cianjur pasti sangat 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 itu kan kemudian media wawah bisa membuat persisialisasi terhadap masyarakat saya setuju sekali misalkan disimpan di lokasi mana misalkan demo saya siap strategi komunikasi yang sangat baik nah itu mungkin dari budaya atau buka ambil terkait vaksinasi ini salah satu upaya penjagaan untuk penanganan covid jadi karena tadi untuk supaya adanya kekebalan kekebalan dalam kita masyarakat itu pertama memang kita kena kepercayaan di bagian serbim dan inisiasi itu melakukan beberapa persiapan itu persiapannya terkait persiapan SDM kemudian penentuan tempat-tempat nanti dimana fasilitas itu vaksinasi bisa dilakukan kemudian juga kalau pasaran kita memang ditemukan oleh pusat dan jumlah logisik juga ditemukan oleh pusat kalau ini kita sekitar pertama itu di hari dua tanya untuk persiapan SDM kita memang sudah siap ya sudah kita ada perlaksanaan persenganya itu ada persengan ada ada masakir sekarang sudah melakukan kimulasi padahal padahal sering ngintip status saya itu semua isinya sosialisasi itu tapi bagus apa-apa nanti saya akan bantu untuk sosialisasi sentuhan-sentuhan ke masyarakat yang sampai tadi di 17 jangan berita kok kita sama-sama vaksin kita vaksin gitu jadi kita berarti kita harus sama-sama mengawal dan kita sama-sama berfoto siap kita vaksin mungkin terakhir lihat imbowan siapa abu dan oke 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 untuk imbowan yang bisa saya sampaikan barangkali terkait dengan bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini yang pertama saya berharap sekali kepada masyarakat bisa mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah dalam hal ini protokol kesehatan itu harus menjadi kebiasaan baru buat kita dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kapanpun dan siapapun kayak Coca-Cola ya nah terus selanjutnya barangkali vaksinasi vaksinasi adalah salah satu bentuk upaya yang diberikan oleh pemerintah untuk membentuk sebuah imuniti dimana ketika semua masyarakat ataupun 70% masyarakat sudah mendapatkan imunisasi insyaallah sudah terbangun kekebalannya nah kita akan bisa membangun bangkit dari COVID-19 ini nah yang ingin saya harapkan mari kita dukung untuk imunisasi ini jadi untuk vaksinasi ini mari kita dukung pemberian vaksinasi adalah memberikan kekebalan kepada tubuh kita supaya kita mendapatkan sebuah imun atau kekebalan untuk melawan COVID-19 yang kita tidak tahu A, B, C yang bisa menulakan ke kita tadi cara penularannya pun sudah jelas ya saya ulas kembali sedikit bahwa penularan COVID-19 melalui droplet atau percikan air layer makanya kita harus jaga jarak kenapa kita harus menggunakan masker dan kita selalu mencuci tangan ketika kita menyentuh meja atau menyentuh kursi kita tidak tahu tadi di bekas duduk siapa dan disitu kita selalu melakukan cuci tangan sesering mungkin kalau yang bagus itu menggunakan sabun ya di air yang mengalir kalau tidak ada misalkan ya jauh ke kamar mandi atau lagi di perjalanan atau di bis atau di mana kita bisa menggunakan hand sanitizer ya gitu terima kasih disini hand sanitizer sudah sudah bisa di atas teman-teman sudah menggunakan masker jadi sekali lagi saya berharap masyarakat mari dukung program pemerintah untuk mensukseskan menangani COVID-19 di Kabupaten Ciancur terima kasih sekali kepada Ibu Teni Ibu Dewi dan Ibu Minister yang hadir di sini di program podcast untuk Bapak ini sebetulnya suatu kebanggaan bagi saya terkait vaksin sudah dijelaskan dan kita jangan takut dengan vaksin untuk sama-sama dan juga kita dipaksin untuk kebanggaan tubuh mari kepada masyarakat Ciancur kita jangan takut untuk dipaksin begitu terima kasih bersama-sama sama-sama bersama-sama Allah terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!